Di perjalanan saya menuju ke daerah Padaringcang ke Serang Saya melewati jalur Baros di samping Durian DJHA Ada jalan ke sebelah kiri kalau daerah Paneglang Yang bisa menuju ke daerah Ciomas Nah ada satu tempat yang menarik perhatian saya Di sini ada bangunan yang sudah lapuk dan juga ada pohon beringin besar Saya pun langsung berhenti di lokasi ini dan juga menanyakan ke warga sekitar Tapi tidak ada yang tahu ini makam keramat siapa Hari ini saya pun mencoba untuk eksploran dan semoga bila mana ada yang tahu ini lokasinya di mana Dan juga ini makam keramat siapa Tolong di komen di kolom komentar ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan tunjukkan kepada sahabat-sahabat semua seperti apa kondisi makam keramatnya Dan juga bangunannya ya Ini sangat tidak layak sekali Kita akan eksplor ya Bismillahirrahmanirrahim Nah kita coba masuk ke dalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itu bisa disaksikan ya Kondisi Oke bisa disaksikan ya kondisi di dalam makam keramatnya seperti apa Disini memang sepertinya jarang sekali dikunjungi oleh para pewisata religi Karena kita bisa melihat dari kondisi di dalamnya sangat tidak terawat sekali Disini kotor ada tanah Gumpukan tanah juga di depan Walaupun memang diameternya untuk kita bertawasul disini hanya mungkin 2x2 meter saja Disini tempatnya sangat sempit sekali Tapi yang menjadi perhatian saya disini kondisinya ya kondisi bangunan dan juga di area dalamnya seperti ini Jadi ini mah tanpa disengaja gitu Saya mau menuju ke jalur Ciaomas Saya melihat bangunan ini Saya pun tadi mencoba untuk menanyakan kepada warga sekitar Namun tidak ada yang tahu Entah itu tadi orang yang saya tanya Orang sini Atau memang mungkin pendatang gitu ya Karena memang ini posisinya agak jauh ya dari pemukiman warga Nah jadi buat warga yang melihat video ini Yang dari arah DJHA sampai menuju ke atas sana Bisa komen di kolom komentar Beritahu bahwa ini makam keramat siapa Saya hanya memberikan informasi bahwa kondisinya makamnya itu seperti ini Memang disini ada kelambu yang ditutup untuk makam keramatnya Namun di dalamnya bisa sabar lihat seperti ini Kalau lo pastinya sih memang ini berada di samping jalan raya ya Pas saya masuk ke sini juga memang hanya bisa untuk satu mobil Kalau misalnya kita mau berkunjung ke tempat ini Mau bertawasur disini Tapi untuk kendaraan roda dua Ya bisa bisa masuk banyak Nah jadi seperti itu sahabat kondisinya ya Kondisinya makam keramatnya Oke kita coba keluar dari kondisinya ya Nah jadi kondisi di luarnya itu seperti yang sahabat lihat ya Jadi parkir mobil hanya bisa disitu Mungkin hanya cukup untuk satu kendaraan roda empat saja Kalau untuk kendaraan roda dua bisa masuk banyak lah ke sini Ini pohon beringin besarnya Yang walaupun gak besar-besar banget ya Tapi kembali lagi Bahwa ketika bila mana ada makam Ada pohon beringin besar ataupun kecil Berarti disitu ada patilasan Ataupun ada makam yang dikeramatkan Kalau di area luarnya itu seperti ini Memang disini ada beberapa makam warga juga ya Terima kasih telah menonton Oke mungkin segini aja dulu review singkat ya terlihat makam keramat yang saya juga belum bisa menjelaskan Belum bisa memberitahu ini makam keramatnya siapa Dan yang pasti lokasi makam keramatnya itu dari samping durian DJHA yang arah ke daerah pada rincang sekitar 1 kilo ada di sebelah kanan posisinya pas ditanjakan disini Jadi kalau yang penasaran silahkan datang aja kesini dan bila mana ada yang tahu ini makam keramatnya siapa silahkan komen di kolom komentar Dan semoga informasi ini benar-benar menfaat buat sahabat-sahabat semuat yang perwajian ini video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton